Intro Bapak Ibu teman-teman sekalian Banyak sekali nasihat di bulan Ramadan ini Dimana kita sedang berpuasa Itu kita untuk bersedekah Kalau kita habis sholat berjamaah Ada imam melakukan ceramah Seringkali materi ceramahnya itu adalah Kita bersedekah Kalau kita mendengarkan ceramah Melalui televisi ataupun radio Itu juga kita seringkali mendengar Tuntunan untuk bersedekah Kenapa? Karena betul Karena sedekah di bulan Ramadan Sedekah pada saat kita berpuasa Ramadan Itu sangat banyak manfaatnya Sangat banyak pahalanya Dan sangat banyak ketentuan-ketentuan Yang dimana kita bisa mendapatkan Kemuliaan dengan kita bersedekah itu Akan tetapi Kalau kita fikir-fikir Kesempatan kita bersedekah Itu ternyata tidak terlalu banyak Salah satunya yang mungkin kita terjadi Itu adalah kalau kita sholat berjamaah di masjid Atau di musola Maka akan ada kota Yang berjalan Nah di kota itu Lalu kita Kemudian mengeluarkan isu dompet Lalu Apa namanya Bersedekah di situ Atau Pada saat kita pergi ke Mesjid Dimana kita Kemudian masuk ke Tempat bersuci Nah keluar dari tempat bersuci Itu biasanya ada kota Kota amal Jariah gitu ya Yang mungkin lebih modern Itu ternyata mungkin ada beberapa Lembaga amal Zakat, infak, dan sodakoh Yang memberikan pengumuman Di situ Kemudian bisa transfer Dan seterusnya ya Nah kan tetapi Kalau kita berpikir soal Bersedekah Itu ya Kuncinya cuma itu Ketika kita sedang beribadah Ada kota amal jariah Atau kita sedang bertemu dengan Kerabat kita Yang lebih membutuhkan Kita bertemu dengan fakir miskin Kita berikan makanan Kita berikan uang Untuk bersedekah Akan tetapi Saya mau kasih tips Langkah-langkah kita Untuk mempercepat Memperingan Dan mungkin Lebih simultan kita Di dalam bersedekah Itu sebenarnya kita juga Bisa kita lakukan Di luar kegiatan itu Saya kasih contoh Misalnya Pada saat kita melakukan Transaksi-transaksi Yang itu seringkali kita lakukan Dari pagi sampai sore Itu kita juga Masukkan sedekah kita Contoh Kita pergi ke kantor Kalau kita pergi ke kantor Itu kan Mungkin naik ojek Mungkin naik taksi Nah pada saat kita naik ojek dan naik taksi Itu kalau ada Pembawaran tertentu Misalnya katakan 40 ribu Maka Jangan hanya memberikan 40 ribu Berikan Lebih Misalnya 50 ribu Yang 10 ribunya Itu dalam hati kita niatkan Untuk bersedekah Jadi kepada tukang ojek Misalnya 35 ribu Maka kita kasih 40 ribu Yang 5 ribu Kita niatin sedekah Pada saat naik taksi Kita habisnya 85 ribu Kita kasih 100 ribu Yang 15 ribu Kita Niyati Untuk bersedekah Termasuk juga Kalau kita kemudian Mungkin sedang Beli makanan Di pinggir jalan Kita Kena macet Lalu kemudian Kena adhan maghrib Mau tidak mau Kita harus beli Air kan Untuk membatalkan Puasa kita Mungkin beli air Beli makanan kecil Dan seterusnya Nah pada saat Beli air Beli makanan kecil Katakan misalnya Minuman itu Harganya 7 ribu Nah kita kasih 10 ribu 3 ribunya Kemana 3 ribunya Itu kita niatkan Sedekah Jadi ada Transaksi Transaksi Dari pagi Sore Malam Sampai pagi Hari lagi Ketika kita berhubungan Dengan orang Untuk kita membeli apa Membayar apa Dan seterusnya Itu lebihkan Karena dengan kelebihan itu Kita bisa niatkan sedekah Dan penerimanya Pasti akan sangat bersyukur Dan mendoakan kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton